Pemerintah melantik dirjen pajak baru Sigit Priyadi Pramudito Jumat kemarin. Ya, pemerintah berharap kepemimpinan baru dapat mencapai target penerimaan pajak yang tinggi. Menteri Keuangan Bambang Projonegoro mendaulat Sigit Priyadi Pramudito untuk pemimpin Direkturat Jenderal Pajak Sigit penggantikan Posesifu Atrahmani yang telah pensiun pada Desember lalu. Dalam pidatonya, Bambang berharap Sigit dapat meningkatkan kinerja di dirjen pajak dan merealisasikan target penerimaan pajak Rp1.300 triliun. Menurut Bambang, hal itu dapat tercapai dengan meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak penguragi kebocoran pajak. Selain itu, Menteri Keuangan juga melantik 4 pejabat SL online di lingkungan Dijen Pajak. Bagaimana kita mencapai target penerimaan pajak yang begitu tinggi. Tapi dari pengalaman kami berinteraksi dengan segenap warga Dijen Pajak dan juga mengetahui apa saja masalah yang selama ini mengganggu upaya penerimaan pajak. Kami punya keyakinan dan harapan bahwa di bawah pimpinan Pak Sigit dan dibantu oleh seluruh jajaran S1, 2, 3, 4 dan segenap warga Dijen Pajak target pada APBN perubahan 2015 seharusnya bisa tercapai.